tahu ya, yang jelasnya kita tidak tahu yang pastinya kalau misalkan kalian ada panggilan itu berarti masih aktif masih dilihat gitu tapi enggak ya suaranya, tapi enggak ya ya jadi selama ini kita tidak tahu ternyata di pengrekrutan PT IMF itu dia ada dua tahap jadi kalau misalkan dari tunggu dulu saya cabut cek, cek, cek jadi mulai dari pengrekrutan ada suara saya enggak ya mohon di komentar dulu teman-teman kalau ada suaranya bisa dikasih tanda ya apa namanya jadi mulai dari pengrekrutan karyawan di PT IMF itu mulai dari pendaftaran pemanggilan sampai di batas MCU itu dikawal sama PT IMF langsung itu dikawal PT IMF langsung nah setelah di atas induksi registrasi sampai ke induksi itu sudah diambil sama departemen mana yang merekrut kalian begitu guys ya jadi jangan salahkan kalau misalkan kalian sudah keterima misalkan kalau sudah interview sudah MCU tapi lama sekali belum ada panggilan induksi eh panggilan registrasi karena mungkin dari departemennya yang mungkin masih busy atau apa mungkin lagi ditunggu ya ditunggu berapa orang sekaligus ini sekaligus verifikasi sampai induksi begitu ya sistemnya jadi perlu kalian tahu bahwa dari pengrekrutan ya ini khusus di PT IMF ya seperti ini kalau misalkan dari apa namanya pemanggilan sampai dengan MCU itu masih dikawal sama PT IMF nah diatasnya itu dari registrasi akhir sampai induksi tanda tanggung kontrak pokoknya sampai penerimaan APD itu diambil alih sama departemen ya departemen mana yang merekrutnya begitu sorry guys si emeknya agak ngedeng gitu ya itu teman-teman ngedenggung ya cek 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 ya ini pertama kali saya live ya karena banyak permintaan ya saya juga tidak ada kesempatan buat video ya jadi saya coba live streaming ya mudah-mudahan sih ini bisa membantu sedikit membantu memberikan kalian sedikit informasi ya dan disini juga saya bantu balas-balas komentar melalui video ya jadi silahkan teman-teman yang hadir kalau mau apa mau ditanyakan mungkin terkait dengan pekerjaan luangan kerja yang ada di Morwali Utara bahkan di Morwali juga bisa ya perbedaan ada pertanyaan tidak ada yang DM bang apa bedanya di PT GNI NNI dengan ini nah ya banyak perbedaan mulai dari gaji dari sistem pengaturan agenda kerjanya apa jadwal kerja SIP-nya juga berbeda dan juga mungkin dari cina-cinanya juga berbeda ya cara-cara pengaturannya dan juga transportasi seperti apa banyak sekali disini saya bisa jawab teman-teman pertanyaannya komentarnya mungkin ya yang aku ambil yang simpel-simpel menurut saja selamat menikmati Terima kasih.